Nona Emily Saya minta maaf atas kesalahpahaman yang terjadi. Semoga rancangan ini bisa membuat Anda puas. Shen Zihan Siapa yang menyuruhmu datang? Kamu hanya seorang intern kecil. Berani-beraninya datang ke sini membuat keributan. Cepat keluar dari sini. Diam. Saya sangat puas dengan desain gaun ini. Jadi begitu. Kerja sama kami dengan Lu. Dapat melanjutkan. Saya tidak keberatan. Nona Emily Ini pasti salah paham. Ini benar-benar sebuah kesalahpahaman. Itu dia. Ini adalah naskahnya. Dia yang merancang untuk menjebak saya. Maaf. Maaf. Bisakah Anda memberi saya satu kesempatan lagi? Saya mohon. Zhang Sinkiya Jangan sembarangan bicara. Di naskah desain itu, jelas ada tanda tanganmu sendiri. Bagaimana bisa itu milikku? Itu kamu. Kau tahu jelas. Kau tahu jelas bahwa kemampuanmu tidak sebaik orang lain. Jadi sudah merencanakan sebelumnya. Ingin mencuri karyaku. Kau mengucapkan kebohongan. Cukup. Nona Saya ingin melanjutkan diskusi tentang detail gaun dengan desainer saya. Silakan keluar. Senang bekerja sama Senang bekerja sama Nyonya Emily Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya jamin, kamu tidak akan dirugikan secara finansial. Selain itu, saat Kiaiyao sukses, dia juga akan membantumu. Pikirkan baik-baik. Apakah Anda setuju dengan syarat kami? Atau saya harus mengusir Anda dari perusahaan sekarang juga? Lagi pula, desainnya sudah diambil oleh Emily. Jika Anda pergi sekarang, dia tidak akan kehilangan apapun. Maaf. Saya menolak. Saya hanya bisa bersikap tidak sopan kepada Anda. Saya tidak bisa sopan lagi. Anda ingin tidak sopan bagaimana? Saya hanya bisa bersikap tidak sopan kepada Anda. Saya tidak bisa sopan lagi. Anda ingin tidak sopan bagaimana? Tuan Lu, kenapa Anda datang? Wang Su, kamu menyalahgunakan wawonang perusahaan. Berlagak seolah menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Bagus sekali. Jenderal Lu, semua ini, semua adalah salah paham. Ini adalah hal yang sudah pasti. Kamu berani bilang ini hanya kesalahpahaman. Supervisor Huang, kamu benar-benar punya muka tebal. Aku benar-benar kagum. Apakah sudah merekam? Semua sudah direkam. Rekaman ini akan saya serahkan ke media. Pengumuman. Mulai hari ini, grup Lu, memecat Wang Su dan Zhang Xinqia. Dan melarang mereka di seluruh industri. Semua gara-gara kamu, semua gara-gara kamu, dasar tidak berguna. Kamu telah menghancurkanku. Presiden Lu, saya mohon pada Anda. Tolong berikan kelonggaran. Saya sudah mengabdi pada perusahaan selama 10 tahun. Ada orang tua dan anak-anak yang harus saya tanggung. Anda tidak bisa memecat saya. Tuan Lu, tolong saya. Chen Xi Han, saya mohon padamu. Saya sangat sulit mendapatkan pekerjaan ini. Saya tidak bisa dipecat. Tolong maafkan saya sekali. Sepertinya ada anjing yang menggonggong. Wang Su, kau membiarkanku pergi dengan baik. Lalu saya ingin bertanya padamu. Apakah kamu menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Mengandalkan kekuasaan yang ada di tanganmu. Meninda staff. Apakah kamu pernah berpikir? Mereka juga punya keluarga untuk diurus. Sekarang kamu minta aku untuk memaafkan. Apakah kamu memaafkan di saat itu? Cepat pergi. Bagus sekali. Sama-sama. Tadi kamu memberi pelajaran pada Wang Su. Juga cukup keren. Kita benar-benar salah paham tentang Shen Zihan. Ternyata benar-benar Zhang Xinqiao. Yang menjiplak karyanya. Kita benar-benar salah paham padanya. Shen Zihan. Aku seperti ini hari ini. Semua karena kamu. Shen Zihan. Aku seperti ini hari ini. Semua karena kamu. Jangan. Kamu seperti ini hari ini. Itu karena kamu sendiri yang cari masalah. Jika kamu tidak serakah mencuri barangku. Kamu hanya akan terlambat sedikit untuk naik jabatan. Tidak seharusnya kamu mengalami nasib seperti ini. Saya tidak terima. Kamu hanya seorang mahasiswa diploma. Kamu tidak ada yang lebih baik dariku. Lalu, ada masalah dengan mahasiswa diploma. Bukankah itu yang kamu katakan? Siapa yang tertawa terakhir adalah pemenangnya? Jelas sekali. Kamu hanyalah seorang pecundang. Apa sih kamu? Kau pencuri yang tak tahu malu. Apa kamu masih di sini di keluarga lho? Cepat pergi sana. Iya. Benar. Kamu dan pamanmu yang tidak tahu malu. Sudah dipecat. Cepat pergi. Kepala Departemen Desain, Huang. Karena perilaku yang tidak pantas. Sudah dipecat oleh perusahaan. Jabatannya diambil alih oleh rekan baru. Shen Zihan. Dan sesuai dengan instruksi Tuan Lu. Shen Zihan juga harus merangkap. Sebagai penata gaya pribadinya. Supervisor Shen. Kantor Anda sudah dibersihkan. Anda bisa memindahkan. Perlengkapan kantor Anda ke sana. Baik. Saya akan beres-beres dulu. Eh. Supervisor Shen. Tinggalkan saja. Kami bisa membereskannya untuk Anda. Iya. Benar. Anda istirahat saja. Nanti kalau sudah selesai kami panggil. Kalau begitu, merepotkan kalian ya. Tidak merepotkan. Tidak merepotkan. Supervisor Shen itu ya. Tentang kejadian sebelumnya, kami yang bersalah pada Anda. Tapi saat itu kami semua. Ditipu oleh Zhang Xinqia. Dia benar-benar menipu kami. Jangan salahkan kami. Iya. Iya. Kami semua pikir dia didukung. Oleh Pak Lu di belakangnya. Mana berani melawannya. Siapa yang tahu orang ini begitu berani. Bahkan berani menyamar dalam hal seperti ini. Ini salah kami yang buta. Semuanya salah kami. Kami tidak tahu kalau calonnya presiden adalah Anda. Ini salah kami yang buta. Semuanya salah kami. Tidak tahu bahwa istri presiden masa depan adalah Anda. Kalau tidak ada yang peduli padaku. Apakah aku pantas dibully oleh kalian? Aku menerima permintaan maaf kalian. Tapi aku berharap kalian mengerti. Di perusahaan ini, kemampuan yang berbicara. Fokuskan pikiran kalian dan bekerja dengan baik. Jangan selalu berpikir untuk melakukan hal-hal licik. Supervisor Shen, silakan lihat. Apakah masih ada yang tidak memuaskan? Saya bisa rapikan lagi untuk Anda. Sudah sangat baik. Terima kasih atas kerja kerasmu. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik. 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 Biar kutunjukkan kantor baru saya. Mulai sekarang saya juga punya kantor sendiri. Asisten Yang. Kenapa Anda datang ke sini? Apakah ada instruksi dari Tuan Lu? Jas makan malam yang Anda desain untuk Tuan Lu sebelumnya. Dia sangat puas. Kali ini, dia mengirimkan beberapa lagi. Permintaan desain terdiri dari 3 setel jas musim gugur, 3 set pakaian santai, 2 set pakaian pesta. Silakan lihat. Kalau tidak ada yang lain, saya pamit dulu. Anda sibuklah. Kapitalis jahat. Memang susah mencari uang. Belum pulang kerja ya? Tentu saja. Berkat Anda. Ada 8 set pakaian. Ditambah dasi, penjepit dasi, dan berbagai aksesori lainnya. Bisakah aku menyelesaikannya? Kenapa marah padaku? Aku akan menebusnya. Apa? Kenaikan gaji? Apa kamu alergi terhadap romantisme? Coba pikirkan hal lain. Bisa tidak? Harum sekali. Apa ini? Begitu banyak makanan enak. Silakan dinikmati. Minuman ini. Untuk merayakan promosi dan kenaikan gaji resmimu. Seperti yang kuduga, mulut yang sudah makan jadi lemah. Sekarang saat aku melihatmu lagi, wajahmu tidak terlihat begitu menjijikan lagi. Aku hanya bercanda. Kenapa cuma ada satu set peralatan makan? Paket untuk pasangan. Mungkin saja. Paket ini mungkin sedang ada promo hari ini. Diskon adalah yang paling menguntungkan. Sekarang aku mengerti. Karena ini paket untuk pasangan. Jadi hanya ada satu set peralatan makan. Antara pasangan. Bukankah mereka saling menyuapi? Restoran menghemat satu set peralatan makan ini. Lebih ramah lingkungan. Begitukah? Sepertinya begitu. Lanjutkan. Kalian teruskan saja. Minum alkohol. Bukankah terakhir kali kau mengusirku? Terakhir kali itu salahku. Lain kali aku akan meminta yang kuo untuk. Dan tambahkan kata. Ji dan istrinya. Ji di atasnya. Lift khusus presiden direktur dan istrinya. Siapa istrimu? Ada apa ini? Apakah lift khusus presiden direktur juga bisa rusak? Halo. Permisi. Ada orang di sini. Lift khusus presiden direktur rusak. Tolong kalian lihat ini. Baik. Segera ke sana. Ah. Benar. Sepertinya dia menderita klaustrophobia. Kamu tidak apa-apa. Tentang yang aku tanyakan sebelumnya. Apa kamu sudah memikirkannya? Apa maksudmu? Aku suka padamu. Benar-benar. Benar. 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 Selamat siang, Tuan Lu Asisten Yang Kalau aku tidak salah ingat, Tuan Lu sudah, 3 hari tidak berganti pakaian, kan? Tuan Lu sebelumnya bisa berganti pakaian setiap hari, kemandikan yang tiba-tiba ini Jangan-jangan ada masalah, keuangan di perusahaan kita Apa yang kau bicarakan? Kau tidak mau bertanya sedikit? Ini adalah calon ibu presiden, yang khusus didesain untuk presiden Itulah sebabnya dia tidak mau menggantinya Kita, Pak Lu, akhirnya bukan Raja Kesepian selamanya Kepala Shen selesai kerja malam ini Tidak ada rencana, kan? Tidak ada Kenapa? Pak Lu ada cara penting di Hotel Ming Lai hari ini Ada jamuan penting Jika kamu tidak ada rencana setelah kerja, semoga kamu bisa hadir bersamanya Tidak masalah, saya akan menemani dia Luhai di mana? Luhai di mana? Hana, selamat ulang tahun Saya sampai lupa kalau hari ini ulang tahun saya Saya tahu kamu tidak peka terhadap angka Tidak apa-apa, kamu lupa Aku akan ingat untukmu Siauhan, selamat ulang tahun Ini adalah hadiah ulang tahun Yang aku dan ayahmu siapkan untukmu Kue fondan favoritmu Terima kasih, ayah Terima kasih, paman Harus ganti panggilan, kan? Ganti panggilan apa? Perkenalkan lagi, paman ini juga bermarga lu Jangan-jangan dia lu dari grup lu Betul sekali, dia itu Itu ayahku Tidak ada, ya teman sekelas Paman, kamu Aku juga punya alasan tersendiri Awalnya hanya ingin merasakan kehidupan Tidak disangka Ketika aku melihatmu untuk pertama kali Aku merasa kamu sangat cocok Menjadi menantu keluarga kita Tidak heran Jadi, kamu yang menyuruhku untuk wawancara di grup lu Ini memberi kita kesempatan Menantu keluarga kita Bocah nakal ini sama seperti aku Pandangan yang bagus Sepertinya semuanya bersenang-senang Hanya sayang saja Keluarga lu kalian Akan segera menghadapi bencana besar Sepertinya semua orang bersenang-senang ya Hanya sayang saja Keluarga lu kalian Akan segera menghadapi bencana besar Chen Sihan Kamu cukup hebat ya Bisa memanjat jadi istri presiden lu Bahkan ayahmu yang dulu pengantar makanan Sekarang ikut naik derajat jadi orang kaya Tidak seperti kamu Seperti biasa Mulutmu selalu bau busuk Cuci mulutmu dulu Hari yang indah Kalian ini memang sial Pergi menjauh dariku Kak Ling Kamu itu siapa? Luhuai Apa kamu masih mengira kamu adalah Luzong dari keluarga lu yang tak terkalahkan? Aku kasih tahu kamu Aku sudah bekerja sama dengan Lihua dari negara M Untuk mengambil alih saham LuCorp milik kalian Sebentar lagi Kalian akan jatuh miskin dan tak punya apa-apa Bukan cuma jatuh miskin Mungkin kalian malah akan terlilit banyak utang Apa maksudnya itu? Apakah saham kita akan rugi? Bersaing dengan cara licik seperti ini? Itu bukan kemenangan yang adil Lalu Kenapa? Menang ya menang Kau dari keluarga Ling Kan? Lihua selalu menggunakan cara apapun Dan sekarang kau bekerja sama dengannya Hanya akan merugikan musuh seribu Mengorbankan delapan ratus Pada akhirnya Yang diuntungkan Tetap Lihua seorang diri Tidak ada dendam yang dalam Kenapa harus begitu? Siapa kamu? Nona Chen benar-benar orang yang banyak lupa Kita pernah bertemu Kamu adalah Satpam itu? Iya Juga Direktur grup Lu Kamu adalah ayahnya Luhuai yang misterius itu Aduh Itu benar-benar Selamat siang Paman Saya mengakui apa yang kamu katakan tidak salah Tindakan saya ini akan menyebabkan Kerugian besar bagi keluarga Ling Tapi itu bagaimanapun juga Saya Saya dan Luhuai Adalah musuh seumur hidup Aku dan Luhuai Adalah musuh bebuyutan Luhuai Sebelumnya berkali-kali Kau menghina dan merendahkanku Ingin menyingkirkan keluarga Ling dari kota S Kalau ini bukan dendam darah Lalu apa? Kau juga pantas? Kau masih meremehkanku di sini Aku merasa meremehkanmu itu ada masalahnya Aku bilang padamu Kamu hanyalah seorang yang Terkena berkah dari nenek moyang keluarga Aku dari grup Lu memberimu sesuap nasi Kamu bisa hidup Aku dari grup Lu menendangmu pergi Kamu akan S Kamu sudah menghubungi Liuhua Lalu bagaimana? Bicara Kakak Ling Dia hanya berpura-pura kuat Dia sengaja membuatmu marah Bagus Luhuai Aku dengar orang bilang Kalian keluarga Lu tidak bisa dipermainkan di ibu kota Saya ingin tahu seberapa kokoh itu Cobalah saja Para hadirin Saya tahu kebanyakan dari kalian Adalah pemegang saham keluarga Lu Tapi apa yang baru saja saya katakan Kalian seharusnya sudah mendengarnya Kalian memilih untuk mengikuti Luhuai Menjalani satu jalan sampai gelap Sampai saham yang ada di tangan kalian menjadi kertas sampah Atau lebih baik cepat-cepat berpindah ke jalan yang terang Melindungi diri dengan bijak Semua orang pintar seharusnya bisa memilih Kan? Lingka AI Pada dasarnya Masalah ini Ini adalah konflik antara kita berdua Mengapa harus melibatkan semua orang Mengorbankan semua harta benda Bagaimana agar bisa menghentikannya Aku melibatkan mereka Aku sedang menyelamatkan nyawa mereka Chen Xi Han Kau tahu Aku sudah mengalah Baiklah Syaratku tidak berubah Berlutut dan katakan Aku bisa memilih untuk memaafkanmu Aku datang mewakili putriku Jangan libatkan keluarga lu Orang tua bangka Kau benar-benar berpikir itu akan berhasil ya Kamu juga layak Karena tidak bisa sepakat Pergilah Kamu kira aku ingin datang? Aku hanya ingin melihat kalian Sekumpulan sampah ini Melihat bagaimana kalian panik Acara ulang tahun Huh? Apa yang harus kita lakukan? Tidak apa-apa Semua Orang yang mengenal saya Luhuai Semua tahu gaya kerja saya Jika kalian terus mendukung dengan penuh Tanpa meninggalkan Saya pasti akan mengingatnya Tapi jika ada yang berani menusuk dari belakang Kalau begitu Jangan salahkan saya Luhuai Karena tidak sopan Tuan Lu Kami semua mengerti maksud Anda Jangan khawatir Ling, KAI sudah terlalu keterlaluan Kami tidak akan membiarkan dia berhasil Iya? Benar Tuan Lu Kamu telah membuat kami kaya raya Bagaimana mungkin kami akan membalas Budi dengan kebencian? Benar sekali Tuan Lu Tenang saja Terima kasih atas dukungan kalian semua Setelah badai ini berlalu Aku Lu Pasti akan mengadakan jamuan Untuk menenangkan kalian semua Pesta hari ini sampai disini saja Silakan keluar dulu Makanlah kue ini Anak yang ulang tahun Lihatlah dirimu Kamu menghancurkan pestaku dua kali Aku Nih Aku merusak pesta ulang tahunmu lagi Kamu bilang kita berdua Di saat seperti ini Kamu masih bercanda seperti itu Pada akhirnya Semua ini terjadi karena aku Kenapa suka menyalahkan diri sendiri Untuk segala sesuatu Di dunia bisnis Bentrof seperti ini bukan hal yang wajar Ngomong-ngomong Aku pacarmu Aku akan membela kamu Itu kan seharusnya Kamu kok baik banget sih Aduh Makan kue sedikit Hari ini ulang tahun Bagaimana? Sangat cocok Benar-benar sangat cocok Dengan tuan lu yang merawat si yaohan seperti ini Aku juga merasa tenang Masih ada malam sebelum kemarin Hari ini aku sudah mendengar kabar Banyak orang yang menjual saham lu grup Dan juga Sudah diambil alih secara rahasia oleh Liuhua Tidak apa-apa Catat saja nama-nama mereka Baiklah Kita akan hitung setelah musim gugur Keluarga lu kali ini dalam bahaya Masih ada waktu setelah musim gugur? Aku sudah menyiapkan hadiah untuknya Tolong sampaikan padanya untukku Untung saja aku biasanya tidak banyak menghabiskan uang Uang yang kuambil dari lingka AI Masih ada Hanya saja aku tidak tahu apakah uang ini cukup Boleh masuk? Kamu datang tepat waktu Ini kamu berikan kepada Luhuai Ini apa? Sekarang bagi dia Yang terpenting adalah mengumpulkan saham Pasti saat-saat dia paling kekurangan uang Di dalam kartu ini adalah uang yang saya simpan Selama bertahun-tahun Jumlahnya tidak banyak Tapi seharusnya bisa dipakai dalam keadaan darurat Kan? Kamu terlalu baik pada Pak Lu Cinta kalian berdua Sangat mengharukan Kamu seorang pria dewasa Kenapa mudah menangis? Kenapa kamu mencariku? Ini dia beberapa hari yang lalu Hadiah ulang tahun yang sudah saya siapkan untukmu Dia lupa Biarkan saya serahkan padamu Silakan simpan baik-baik Saya akan keluar sebentar untuk menangis Setelah Supervisor Shen berbicara Dia memberikanku kartu ini Katanya jika kurang Dia akan meminjam lagi Jadi kamu ambil kartu dia Aku juga tergerak oleh ketulusan Supervisor Shen Cinta timbal balik kalian ini Sungguh Aku sampai nangis Lalu kamu Luhuai Maksudmu apa? Aku malah ingin tanya kamu Apa maksudmu? Kamu memberikan rumah dan uang kepadaku Apakah kamu ingin memberitahuku Bahwa setelah aku kehilanganmu Aku masih bisa hidup mewah Begitu? Lalu kamu Kamu memberikan semua hartamu kepadaku Shen Sihan Aku belum kalah Kamu benar-benar ingin mendampingiku untuk bangkit kembali ya? Sebenarnya ada apa antara Presiden dan nyonya? Aura tadi itu Pelankan suaramu Sebenarnya tidak ada apa-apa Sebenarnya mereka Saling memberikan uang Ternyata pihak lain tidak mau Satu kata tidak cocok Jadi ribut deh Masalah Presiden dan nyonya Kita yang jadi karyawan sebaiknya tidak ikut campur Sudah-sudah Ayo Jangan menangis Jangan menangis Maafkan saya Kamu tidak boleh membuat rencana untukku tanpa izin Tidak peduli apa yang terjadi Kita hadapi bersama Baik Siap Pemimpin Karena semua orang sudah hadir Mari kita mulai Kencangkan sabukmu Kau ada bagian untuk bicara Apa kamu ini? Lu Huai Hari ini saya mewakili Liu Hua Liu Zhong Tolong berbicaralah dengan lebih sopan Dia itu siapa sih? Kecil Lu Zhong Kenapa bicaramu begitu marah? Aduh Aku akan tetap memanggilmu keponakan Lagi pula Kamu segera bukan lagi si Liu kecil Liu Hua Liu kepala besar Kita sudah bertahun-tahun tidak bertemu Mengapa kamu harus Segera meminta keuntungan dari mulut keponakan? Sebenarnya Saya sekarang memegang 30% saham grup Lu Selama saya masih ada Lu Huai Dia adalah presiden grup Lu Tidak heran Xiao Lu Zhong Begitu tenang Ternyata ada kamu Orang yang bisa menenangkan situasi Menjaga keadaan di sini Apakah Pak Li dan Pak Siang sudah bilang ke Anda? Saham mereka berdua Akan segera dialihkan ke saya Hari ini dalam rapat direksi Utamanya membahas Saya mengambil alih saham Setelah menjadi ketua grup Serangkaian perubahan personel terjadi Keduanya juga merupakan pemegang saham lama grup Lu Hari ini Keputusan seperti ini Sedikit di luar dugaan saya Tuan Lu Kami juga tidak punya cara lain Harga saham akhir-akhir ini turun terlalu drastis Kau harus tahu Semua harta kita ada di sini Iya Keluarga Lu akan hancur Tapi tidak bisa menyeret semua orang Pergi ke neraka Sekarang kau bicara seperti itu Itu terlalu dini untuk dikatakan Kamu kenapa datang? Dewan Direksi Kamu Seorang kepala departemen kecil Apa hakmu muncul di sini? Kak Lu Kamu tidak benar-benar berpikir Bahwa krisis Lu saat ini Bisa diselesaikan oleh seorang gadis kecil Kan? Saya tidak percaya pada menantu saya Apakah saya harus percaya Pada pembohong tua yang penuh dengan kebohongan ini? Apakah ini bisa diselesaikan? Kita lihat saja nanti Tuan Lu Dalam situasi seperti ini Jangan biarkan seorang gadis kecil Keluar dan main tebak-tebakan Jika Anda masih punya trik Jitu Cepat gunakanlah Benar Kami juga hanya bisa mengikuti Pak Liu Tolong Anda dan Pak Lu turun dari panggung Pengusaha mencari keuntungan Jangan salahkan kami juga Saya belum berpengalaman Memang tidak pantas hadir di rapat direksi Namun keadilan pasti akan ditegakkan Sebagai warga negara Hua Gu Sudah menjadi kewajiban saya Untuk bekerja sama dengan penegak hukum Untuk membawa pelanggar hukum ke pengadilan Jadi terpaksa mengganggu rapat ini Mohon dimaklumi Chen Sihan Apa yang kamu omongkan? Di sini tidak ada orang jahat Jangan-jangan kamu merasa Apa yang kamu lakukan itu sempurna? Permisi Siapa Chen Yingying? Teman polisi itu adalah dia Perusahaan Chen terlibat dalam kolusi Dengan perusahaan lain Persaingan yang tidak sehat Dan penipuan keuangan Anda sebagai penanggung jawab Tolong ikut saya kembali untuk menyelidiki Bukan Bukan saya yang melakukannya Polisi Dia Dia yang menyuruh saya melakukannya Chen Yingying Kamu ngomong apa? Itu kan kamu yang menyuruhku lakukan Apa? Tidak mengakui? Itu kamu sendiri yang bilang Dalam tiga tahun harus mengalahkan keluarga lu Makanya kamu mengajakku untuk monopoli pasar Semua ini kamu yang suruh aku lakukan Wanita Kau berani mengkhianatiku Semua ini adalah perbuatanmu Kau berhak menyalahkanku karena apa? Chen Yingying Seandainya bukan karena grup Chen Melakukan pembukuan palsu dan menipu hingga terungkap Bagaimana ayahmu bisa mengirimmu ke sini? Kamu menggoda aku dengan tidak tahu malu Jika bukan karena kamu Aku dan si Yauhan pasti masih baik-baik saja Bagaimana mungkin aku bisa sampai pada titik ini? Kamu bohong Ngomong-ngomong Memang aku harus berterima kasih pada Chen Yingying Karena dia membuatku bisa melihat wajah aslimu lebih cepat Tuan Liu Kamu lihat? Aku sudah membantumu begitu banyak Apakah kamu tidak juga harus membantuku? Kita hanya Mitra bisnis Urusanmu yang aneh itu Aku tidak peduli Memang benda serupa berkumpul Pak polisi Tolong bawa mereka pergi Tidak Tidak Pak Liu Pak Lu Pak Liu Anda tidak bisa melakukan ini pada saya Tunggu Pak Liu Bagus sekali Pagi-pagi Pagi-pagi sekali Saya sudah melihat pertunjukan yang begitu menarik Tetapi Direktur Liu Kedua orang ini Sepertinya tidak ada hubungannya dengan Aku isi si saham kita Kan? Lihatlah betapa tenangnya Direktur Liu sekarang Mungkin dalam hati sedang senang diam-diam Kami membantu Anda menyingkirkan dua orang yang mengganggu Bukan? Supervisor Shen Benar sekali Bagaimanapun juga Dalam hal aku isi si saham Mereka juga banyak membantu Jika ini berhasil Ada sedikit keuntungan Tapi mereka dibawa pergi oleh polisi Jadi Ada sedikit keuntungan Saya akan berhemat sebisa mungkin Pada akhirnya Saya masih harus berterima kasih padamu Sayang sekali Hal yang ingin kamu lakukan tidak berhasil Sebulan yang lalu menyewa pembunuh Kamu tidak lupa Kan? Omong kosong apa yang kamu katakan? Jangan berpura-pura di sini Aku bersaksi Bukan berpura-pura Aku bersaksi Aku bersaksi Bukan berpura-pura Bagaimana bisa kamu? Sebenarnya Saya sudah menunggu hari ini sangat lama Liu Hua Kamu mengandalkan posisi kamu di M Negara Yang mengesankan Semena-mena mempermalukan artis wanita Perbuatan yang tidak tahu malu Sungguh lebih rendah dari hewan Tiga tahun yang lalu Penyanyi yang tidak dikenal Hasilnya Penyanyi itu Kecelakaan bunuh diri dengan terjun dari gedung keesokan harinya Peristiwa ini Kamu tidak akan lupa Kan? Bagaimana kamu tahu? Karena Dia adalah adikku Bagaimana mungkin? Tidak mungkin Saya sudah menyelidiki penyebab kematian adik perempuan saya Terima kasih banyak kepada Pak Lu dan Siowhan Atas bantuan kalian Bukti kejahatanmu Sudah saya serahkan kepada polisi M Negara Segera kamu akan dideportasi Sisa hidupmu Kamu akan menanggung hutang ganti rugi yang besar Dan mati tua di penjara Bawa dia ke rumah sakit Dia masih punya hutang Sebelum lunas Tidak boleh mati Semuanya Meskipun saya hanya seorang aktor Tapi saya memiliki pengaruh Baik di dalam negeri maupun luar negeri Saya berjanji di sini Selama semua orang bersedia Terus mendukung Tuan Lu dan Siowhan Saya bersedia tanpa pamrih Merek pakaian wanita di bawah grup Lu Menjadi duta selama 3 tahun Emily Kamu tidak perlu seperti itu Kamu harus berpikir matang-matang Kamu akan menjadi duta untuk pakaian wanita grup Lu Merek sejenis lainnya Selama 3 tahun ini kerugiannya cukup besar Saya sudah memikirkannya dengan sangat matang Bantuan dari Lu Zhong dan Siowhan terhadap saya Tidak bisa diukur dengan uang Kau mau membawaku kemana sih? Sudah hampir sampai Sudah dekat Datang Datang Luhuai Hanhan Apakah kamu mau menikah denganku? Terima dia Terima dia Aku bersedia Selamat menikmati